Tentu saja itu yang ada di pikiranmu. Mata Sue Yan seperti langit berbintang yang tak terbatas. Sudut mulutnya sedikit melengkung, dan ada sedikit ejekan dalam nada tenangnya. Apa yang ada di pikiranku? Yan King terkejut sesaat, dia berbalik dan menatap sepasang mata Sue Yan yang tampak tersenyum namun tidak tersenyum. Rona Merah Samar segera muncul di wajah cantiknya, dan tatapannya agak mengelak. Dia menundukkan kepalanya sedikit, tidak berani menatap langsung ke arahnya sambil bergumam, apa yang ada dalam hatiku. Bukankah ini hanya untuk memujimu agar bisa melihatku? Aku khawatir seseorang tidak menungguku. Sue Yan terus berbicara dengan acuh-ta'acuh, nadanya penuh ejekan. Terakhir kali di Laut Utara, dia melihat dengan jelas bahwa hati bayi perempuan keluarga Yan telah diam-diam dijanjikan kepada seorang pemuda beberapa tahun yang lalu. Dia hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Gadis kecil ini memiliki penglihatan yang sangat bagus. Pada saat itu, dia hanyalah seorang murid bela diri berusia 13 tahun. Dia sebenarnya bisa mengungkapnya. Sejak saat itu, nasib mereka saling terkait rat. Dasar brengsek, kamu tidak datang menemuiku selama sebulan, dan sekarang kamu berbicara omong kosong. Apa menurutmu aku akan memaafkanmu? Wajah Yan King penuh rasa malu dan marah. Dia berdiri dan menggaruk ketiak Sue Yan. Apakah kamu tidak ingin tahu kabar baik apa itu? Sue Yan tidak mengelak, kata-katanya yang santai membuat Yan King berhenti, dan dia menatapnya dengan tatapan kosong. Maksud Anda? Aku melihat di langit bahwa kamu akan segera bertemu. Mata Sue Yan menunjukkan gambaran bintang lagi, dan kata-katanya sangat samar, seperti suara dewa. Benar-benar. Mata Yan King berbinar, dan sedikit kejutan dan kegembiraan melintas di matanya. Inilah yang dikatakan langit kepadaku. Ada bintang terang yang terbit perlahan, dan ia mendekatimu. Bibir Sue Yan membentuk senyuman tipis. Namun, sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Di antara benda-benda langit, tidak ada bintang yang mendekati bintangnya sendiri. Mungkinkah itu benar? Yan King menyambutnya dari lubuk hatinya. Dia bersemangat dan bersemangat, tetapi setelah beberapa saat, wajahnya menjadi suram. Tapi, bagaimana dia tahu di mana keluarga Yan ku berada? Dia seharusnya tidak bisa masuk, kan? Lalu bagaimana kita bisa bertemu? Sangat sedikit orang yang tahu di mana keluarga Yan berada. Bahkan jika Feng Hao adalah anggota klan Feng Kota Bela Diri Surgawi, mustahil baginya untuk melakukan kontak dengan alam primordial. King kecil, ritual Dewa Petir Tahunan Keluarga Yan mu akan segera hadir, kan? Melihat wajahnya yang cemberut, Sue Yan membuka mulutnya untuk mengingatkannya. Ritual Dewa Petir. Ya, tidak banyak hari lagi yang tersisa. Apa yang salah? Yan King terkejut. Lalu, dia mengangguk. Melihat senyuman misterius Sue Yan, jantungnya berdetak kencang. Dia berteriak dengan cemas, apakah maksudmu dia mungkin muncul saat ritual Dewa Petir? Ini memang satu-satunya kemungkinan. He he. Sue Yan terkekeh dan tidak mengatakan apapun lagi. Yan Zi, ayo pergi ke Kota Guntur Terapung. Karena cemas, Yan King menarik Sue Yan dan berjalan keluar. Dia memiliki perasaan di dalam hatinya bahwa dia mungkin benar-benar dapat melihat pemuda yang dia dambakan siang dan malam di sana. Belakangan ini, Kota Guntur Terapung menjadi semakin semarak. Orang-orang yang datang ke Kota Guntur Terapung semuanya berstatus tinggi, menyebabkan beberapa bangsawan tidak menonjolkan diri. Tentu saja, ada juga beberapa murid sombong yang pergi ke Gunung Guntur Ilahi untuk memamerkan keahlian mereka. Namun, semuanya berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Sambaran petir pasti akan melumpuhkan tubuh seseorang dan menyebabkan mereka kehilangan seluruh pertahanannya. Siapa yang bisa menahan sambaran petir yang terus-menerus? Beberapa orang dengan fisik bagus masih bisa melarikan diri dari Gunung Guntur Ilahi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan tertutup debu. Bahkan banyak orang yang tidak pernah keluar. Mereka tersambar petir dan berubah menjadi abu. Darah mereka tersebar di seluruh Gunung Guntur Ilahi. Tentu saja, ada juga banyak orang di tepi Gunung Guntur Ilahi yang menggunakan petir untuk memurnikan tubuh mereka. Kebanyakan dari mereka berbakat, dan banyak dari mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk membuat nama mereka terkenal atau menarik perhatian seorang tetua dengan kekuatan luar biasa. Dan pada saat ini, orang yang tampil terbaik di tepian masihlah pria muda yang lembut dan cantik itu. Sudah delapan jam. Seorang lelaki tua dengan rambut putih dan kulit kemerahan bergumam sambil menatap ke area di mana ular petir itu menari. Meskipun ular petir di tepinya relatif lemah, mereka setidaknya berada di puncak alam yang mulia bela diri. Ditambah dengan karakteristik atribut petir, bahkan seseorang di alam Uhuang tidak dapat bertahan lama di busur petir. Terlebih lagi, semakin dalam, semakin kuat ular petirnya. Hampir setiap 10 meter, kekuatan ular petir akan meningkat satu tingkat. Adapun pemuda itu, dia hanya berada di puncak alam Raja bela diri. Namun, dia sudah berada di dalam petir 40 meter dari tepi selama lebih dari delapan jam. Apalagi kalau dilihat dari penampilannya, sepertinya dia cukup santai. Dengan fisik seperti itu, dia pasti berbakat. Banyak lelaki tua yang melayang di langit mengelus janggut mereka dan mengangguk. Kebanyakan dari mereka ingin menjadikannya sebagai murid mereka. Fisik yang baik tidak diragukan lagi berarti tubuh seseorang dapat menghasilkan energi yang lebih kuat. Semua orang mengetahui hal ini dengan sangat baik. Semakin kuat energi dalam tubuh seseorang, semakin jauh pula ia dapat melangkah di masa depan. Orang ini, tentu saja, adalah Feng Hao. Dia menyadari bahwa menggunakan petir untuk menghaluskan tubuhnya dapat meningkatkan kekuatan seluruh aspek tubuhnya secara signifikan, membuat daya tahannya lebih kuat. Inilah yang dia butuhkan sekarang. Jika fisiknya ditingkatkan, niscaya tubuhnya akan mampu menghasilkan lebih banyak energi. Pada saat itu, bahkan jika dia tidak menerobos kerana Wu Huang, dengan fisiknya yang kuat, dia akan mampu mengendalikan energi puncak Wu Huang. Desis, desis. Garis-garis busur listrik berwarna putih keperakan melingkari tubuhnya seperti ular spiritual, menyerang tubuhnya secara sembarangan, menyebabkannya bergetar. Setiap otot di tubuhnya menegang dan setiap sudut tubuhnya diperkuat oleh petir. Fisiknya perlahan membaik. Tidak cukup, tidak cukup kuat. Merasakan rasa sakit yang semakin ringan, Feng Hao tidak puas dengan kecepatan peningkatannya saat ini. Pada saat ini, bahkan tanpa formasi kura-kura hitam, fisiknya dapat dengan mudah menahan petir dari ahli puncak Rilem Raja Beladiri. Karena itu, dia berdiri dan membuat gerakan yang mengejutkan. Dia benar-benar berjalan menuju ke dalaman gua lagi. Hai! Suara orang yang terengah-engah terdengar dari jauh. Apakah dia mencoba menahan petir Wu Huang dengan budidaya Rilem Martial King? Semua orang tidak bisa tidak berpikir sendiri. Menurut pendapat semua orang, ini tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Bahkan jika dia memiliki tubuh suci bawaan atau tubuh ilahi yang aneh, dia tidak akan mampu menahan petir tingkat yang lebih tinggi. Segera, beberapa lelaki tua yang ingin menjadikannya murid mereka ingin menghentikannya. Namun, ketika mereka hendak bergerak, mereka menemukan bahwa pemuda itu telah memasuki zona petir kekuatan Wu Huang. 872. Adegan awalnya berdarah tidak muncul. Saat dia berjalan ke zona petir yang padat, tubuh Feng Hao hanya bergetar hebat. Dia tidak dipukul sampai dia dimutilasi dengan parah, hanya kulit dan dagingnya yang sedikit merah. Desis. Petik 2. Merasakan sengatan listrik di tubuhnya, sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Dia menghirup udara dingin dan menenangkan pikirannya. Dia perlahan-lahan duduk bersila dan membiarkan busur listrik yang menutupi langit dan menutupi bumi menyerangnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana konstitusinya bisa begitu kuat? Orang-orang di kejauhan terkejut. Para tetua yang ingin menghentikannya juga tercengang. Ini adalah seluruh tingkat energi, dan itu adalah atribut guntur. Namun, dia mampu menahannya. Bukankah itu berarti konstitusinya setidaknya berada pada level alam 2 lubang Wu Huang? Konstitusi macam apa yang dia miliki? Pada saat ini, tidak ada yang mengira pemuda ini memiliki konstitusi unsur. Mereka semua mulai menebak-nebak. Semakin banyak orang yang bertanya siapa dia dan dari kekuatan mana dia berasal. Bagaimanapun, di kaki gunung guntur suci, penampilannya paling luar biasa. Dia bisa bertahan selama 8 jam. Saat ini, tidak ada yang bisa melakukan itu. Mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan. Banyak orang berdiri di tempat dan menghitung waktu. Pada saat ini, Huang Tianyun, yang berdiri di kejauhan, tidak lagi memiliki senyuman lucu di masa lalu. Sebaliknya, dia memasang ekspresi serius. Matanya seperti bintang, jauh dan dalam. Mereka bersinar seolah-olah mereka bisa melihat esensi langit dan bumi. Dia tidak tahu berapa banyak orang jenius yang dia lihat yang lebih berbakat dari Feng Hao. Masing-masing dari mereka memiliki prestasi yang menggemparkan. Namun, dalam hal kebijaksanaan dan ketekunan, hanya sedikit yang bisa melampaui dia. Dia hampir yakin bahwa dengan ketekunan seperti itu, pemuda di hadapannya ini pasti akan mampu menempuh jalan menuju puncak. Mencicit. Bola kecil, yang berdiri di sampingnya, merasa sangat bangga. Tampilannya yang arogan membuat seolah-olah pencapaian Feng Hao saat ini adalah berkat itu. Huh. Huang Tianyun mendengus marah dan mengabaikannya. Omong-omong, orang ini memang memiliki pujian paling besar. Kuil cahaya. Matanya sedikit menyipit, dan sudut mulutnya membentuk senyuman tipis. Kontribusinya juga tidak kecil. Saat dia memikirkannya, dia melontarkan pandangan provokatif ke Doukiu kecil. Apakah Anda memiliki kemampuan untuk melawan kuil cahaya? Meskipun bola kecil itu marah, tidak ada yang bisa dilakukannya. Saat ini, ia memang tidak memiliki kemampuan untuk melindungi Feng Hao. Dalam keadaan seperti itu, hari berlalu dengan cepat. Di atas gunung guntur ilahi, sambaran petir besar menyambar, menghantam gunung guntur ilahi dan menghancurkannya. Ular listrik kecil berjatuhan seperti hujan, menyebar ke segala arah. Di kaki gunung, banyak orang duduk di sana. Wajah mereka dipenuhi rasa sakit dan tubuh mereka bergerak-gerak, seolah-olah mereka sedang mengalami penyiksaan yang ekstrim. Dari waktu ke waktu, ada orang yang berteriak dan muntah darah. Kemudian, mereka segera meninggalkan wilayah petir, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Kekuatan guntur dan kilat berada di luar imajinasi mereka. Namun, keluarga yang dari Lightning Divine Hall harus mengadakan upacara akbar tujuh hari di gunung ini setiap tahun, untuk menerima pembersihan petir paling murni di dunia ini. Astaga, dia masih bisa bertahan. Mungkinkah tubuhnya terbuat dari logam? Ini sulit dipercaya. Siapa lagi di dunia ini yang bisa memiliki fisik kuat selain kura-kura hitam? Apakah dia juga murid dengan kekuatan luar biasa? Seruan terdengar dari segala arah. Hampir semua mata tertuju pada satu titik. Di sana, seorang pemuda tampan sedang duduk bersilah. Dia telah bertahan selama sehari dan merupakan satu-satunya yang berada di sana selama ini. Berita itu menyebar dengan cepat dan semakin banyak orang yang datang untuk menonton. Setelah melihat kultifasinya, semuanya dipenuhi dengan emosi. Orang seperti itu terlalu mengerikan untuk mampu menahan atribut petir tingkat yang lebih tinggi. Beberapa orang dari kekuatan Transcendent terkejut. Mereka mulai merencanakan apakah mereka harus memenangkan hati pemuda ini atau tidak. Saat ini, dua wanita cantik menakjubkan tiba di kota Guntur Terapung. Mereka pun menarik perhatian banyak orang. Namun, melihat mereka berpakaian mewah dan tidak terlihat sederhana, tidak ada yang mau menggoda mereka. Mereka melihat sekeliling seolah sedang mencari seseorang. Apalagi mereka terus keluar masuk tempat perjudian. Hal ini membuat orang curiga bahwa wanita cantik-cantik ini sebenarnya sedang mencari seorang penjudi. Tidak, dia belum mencapai kota Guntur Terapung. Saat keluar dari ruang perjudian terakhir, wajah Yan King dipenuhi dengan kekecewaan dan kesedihan. Ini, Sue Yan menggelengkan kepalanya. Tangannya yang seperti batu giok bergerak sedikit saat dia sedikit mengernyit. Jejak raguan melintas di matanya. Di atas fenomena langit, kedua bintang cemerlang itu sudah saling berdekatan. Dengan kata lain, keduanya harus berada di tempat yang sama. Menyapu pandangannya ke arah kerumunan, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sama sulitnya dengan naik ke surga untuk menemukan satu orang di lautan manusia ini. Bahkan jika pemuda itu juga berada di kota ini, kemungkinan mereka bertemu satu sama lain sangatlah kecil. Ini membunuhku. Di mana bajingan itu? Wajah kecil Yan King dipenuhi kecemasan. Dia menginjak kaki kecilnya di tempat dan bibir merah mudanya sedikit pucat karena digigit. Mata besarnya tertutup lapisan kabut tipis. King kecil. Sue Yan menghela nafas pelan. Dia memegang tangan kecilnya dan menghiburnya. Kalian berdua pasti akan bertemu satu sama lain. Aku janji. Benar-benar. Yan King menekan keluhan di hatinya dan menatap lurus ke matanya. Ya. Sue Yan mengangguk. Mungkin, dia juga mencarimu tapi tidak bisa menemukanmu. Jadi, dia pasti akan muncul saat ritual Dewa Petir. Benar. Dia pasti tidak mengharapkan aku mencarinya. Yan King tiba-tiba mengerti. Setelah beberapa saat, dia cemberut dan memarahi dengan lembut. Bajingan, kamu selalu bersembunyi. Jika aku menemukanmu, aku pasti akan memberimu pelajaran. Sikap centilnya sangat menawan. Orang-orang yang memperhatikan mereka langsung tercengang. Ayo pergi. Tatapan panas membuat Sue Yan merasa tidak nyaman. Dia menarik Yan King keluar dari kota Guntur Terapung. Apakah kamu mendengar? Orang itu telah berada di kaki gunung Guntur Suci selama satu setengah hari. Apa? Dia masih bertahan. Tentu saja. Aku baru saja kembali. Kudengar dia tidak bergerak sama sekali. Dia sudah berada di sana selama ini. Biarkan aku pergi dan melihat. Beberapa orang yang berjalan-jalan sedang berdiskusi dan berseru dengan suara pelan. Banyak dari mereka berjalan menuju gunung Guntur Ilahi, ingin memverifikasinya. Dia bisa bertahan di kaki gunung Guntur Suci selama satu setengah hari. Yan King, yang sedang berjalan, berhenti ketika dia mendengar ini. Matanya dipenuhi keheranan. 873. Di kaki gunung Guntur Suci, Feng Hao sedang duduk bersila. Meski tubuhnya sedikit gemetar, wajahnya masih setenang sumur kuno. Tidak ada gejolak emosi, seolah dia tidak merasakan sakit yang menggores tulangnya sama sekali. Ketahanannya membuat penonton di kejauhan berseru kagum. Mereka bertanya-tanya apakah dia terbuat dari emas murni. Cici. Garis-garis busur listrik menghantam tubuhnya, menimbulkan sedikit suara pecah di udara. Seolah-olah mereka sedang memukul baja, membuat suara emas dan besi bertabrakan. Napas Feng Hao sangat stabil. Qi di tubuhnya terhubung menjadi satu nafas, naik dan turun seperti gelombang. Setiap otot dan sel di tubuhnya gemetar dan menguat di bawah serangan busur listrik. Irama hebat yang tak dapat dijelaskan menyebar di dalam hatinya. Fisiknya membaik setiap saat. Dalam waktu kurang dari dua hari, Feng Hao bisa merasakan bahwa fisiknya telah meningkat pesat. Busur listrik, itu benar-benar kekuatan ilahi dari penempaan tubuh. Merasakan perubahan pada tubuhnya, Feng Hao terkejut. Pada saat yang sama, dia hanya bisa menghela nafas. Seberapa kuatkah fisik seseorang dengan atribut guntur? Namun, dengan jaminan Yan Qing, dia tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum dia memiliki atribut guntur. Setiap kali dia memikirkannya, hatinya akan membara karena gairah. Atribut guntur, meskipun itu adalah atribut biasa, sangatlah kuat. Selama dia bisa memilikinya, fisiknya akan meningkat dengan cepat. Upacara Dewa Petir, dia seharusnya ada di sana, kan? Hati Feng Hao dipenuhi dengan antisipasi, tapi dia juga sedikit khawatir. Bagaimanapun, upacara Dewa Petir dihadiri oleh semua orang di keluarga Yan yang memiliki atribut guntur. Ada begitu banyak orang, di mana dia bisa menemukannya. Selain itu, Yan Qing pasti masih berpikir bahwa dia berada di benua langit bela diri. Feng Hao. Saat dia berpikir, suara samar terdengar di telinganya, menyebabkan dia tercengang. Namun, dia merasa suara ini sangat familiar, seolah dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Yan Qing. Beberapa saat kemudian, Feng Hao tiba-tiba teringat akan pemilik suara ini. Dia segera membuka matanya, hanya untuk melihat dua sosok cantik bergegas menuju ke arahnya. Memfokuskan matanya, dia melihat bahwa itu adalah seorang wanita muda yang tersenyum. Kegembiraan melonjak dalam hatinya, dan dia segera mengambil langkah besar ke depan untuk menyambut mereka. Mereka adalah Yan Qing dan Sue Yan. Ketika mereka mendengar bahwa ada orang yang luar biasa, mereka datang dengan mentalitas untuk melihat-lihat. Siapa yang mengira bahwa tindakan mereka yang tidak disengaja akan mengarah pada orang yang selama ini mereka cari? Sialan kamu, kamu membuatku mencarimu. Yan Qing menyerang ke depan. Dia segera menghilangkan senyuman di wajah cantiknya dan menggantinya dengan ekspresi sedikit marah. Dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan memukul dada Feng Hao. Untuk sesaat, dia terlihat manis dan mempesona. Mudah ditemukan. Feng Hao sedikit terkejut, tetapi ketika dia melihat Sue Yan di sampingnya, dia tiba-tiba mengerti. Heaven Image Master adalah profesi yang paling misterius. Kita tidak boleh berasumsi bahwa kemampuan mereka hanya untuk menyimpulkan fenomena astronomi. Para master gambar surga penyelesaian hebat dapat memanipulasi kekuatan ilusi dari fenomena astronomi. Bahkan fisik suci bawaan dan fisik ilahi tidak bisa dibandingkan. Istana Citra Surga, salah satu dari empat istana, telah dengan jelas menunjukkan kekuatan para master Citra Surga. Meskipun jumlahnya sedikit, mereka adalah salah satu kekuatan yang tidak berani disinggung oleh semua kekuatan luar biasa. Alasannya adalah karena kemampuan dari Heaven Image Masters. He he. Feng Hao sedikit tersenyum. Dia tidak tahu kenapa, tapi setelah melihat wanita muda di depannya, kabut di hatinya langsung menghilang. Perasaan relaksasi yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hatinya. Dia memiliki wajah yang lembut dengan dua lesung pipit ketika dia tersenyum. Gaun berwarna biru langit yang dikenakannya membuatnya tampil semakin menawan. Rambut hitam panjangnya tergerai hingga ke pinggang rampingnya seperti air terjun. Di bawahnya, bokongnya yang gagah dan kakinya yang kencang dan ramping membuat sosoknya semakin sempurna. Tatapan kekagumannya yang nakal segera menyebabkan dua rona merah muncul di wajah cantik Yan King. Bibir merah mudanya sedikit cemberut. Orang ini terlalu tidak masuk akal. Dia adalah lawan jenis pertama yang berani menatapnya secara langsung. Jika itu orang lain, dia pasti akan menyerang dengan cambuk petirnya. Bahkan jika dia tidak mati, setidaknya dia akan menjadi setengah lumpuh. Namun, tatapan pemuda di depannya diam-diam membuatnya bahagia. Perasaan manis menyebar di hatinya. Perasaan ini hanya bisa dirasakan dari dirinya. Itu membuatnya tergila-gila dan tidak bisa melepaskannya. Oleh karena itu, dia ingin memiliki perasaan ini sejak lama. Di sampingnya, tatapan sue yang terus-menerus menyapu sekeliling. Namun, dia tidak dapat menemukan keberadaan sosok itu di dalam hatinya. Dia percaya jika dia ada di sini, dia pasti akan berada di sisinya. Namun, situasi saat ini menunjukkan bahwa dia tidak ada di sini. Dia seharusnya pergi ke dunia primordial. Kemana dia pergi? Ada perasaan agak kosong di hatinya. Rasa kehilangan muncul di hatinya. Cinta tidak dapat diprediksi. Sebelum bertemu samsara, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar jatuh cinta pada seseorang yang diperintahkan untuk membunuhnya. Mungkin ini adalah kehendak langit, atau mungkin takdir ilusi. Hal ini bisa membuat orang merasa sangat manis dan bahagia. Namun, itu juga merupakan sumber rasa sakit dan penyakit cinta. Semua orang di dunia, terlepas dari apakah mereka baik atau jahat, tidak dapat lepas darinya. Bisa saja membuat orang berbuat baik, tapi bisa juga membuat orang berbuat jahat. Oleh karena itu, ia juga merupakan sumber dari berbagai negara di dunia. Itu juga karena kebanyakan orang memperhatikan Feng Hao. Oleh karena itu, setiap gerakannya menarik perhatian orang-orang ini. Kecantikan kedua wanita tersebut tentu saja menggugah hati anak muda. Namun, mereka lebih mengkhawatirkan asal-usul kedua wanita tersebut. Oleh karena itu, banyak pasang mata yang bersinar dengan cahaya aneh. Fisik Atribut Petir Setelah beberapa saat, beberapa seruan terdengar di sekitarnya. Meskipun kabut di tubuh Sue Yan menyulitkan orang untuk melihatnya, energi yang sangat keras di tubuh Yan Qing mengejutkan semua orang. Bukankah ini Atribut Petir? Fisik Atribut Petir dapat muncul di sini secara terbuka. Tanpa ragu, itu mengumumkan identitasnya. Istana Dewa Petir, anggota keluarga Yan. Jadi itu keluarga Yan. Melihat ketiga orang yang sedang mengobrol dengan gembira, hati semua orang tiba-tiba tersadar. Mereka juga memiliki penjelasan yang bagus tentang kemampuan Feng Hao dalam melawan kekuatan petir. Seketika, beberapa orang yang memiliki niat untuk menjadikannya sebagai murid menghela nafas ringan dan menyerah pada gagasan tersebut. Memang benar, selain keluarga Yan, siapa lagi yang hampir kebal terhadap Atribut Petir? Hem. Setelah melihat Yan Qing dan Sue Yan berbicara dengan Feng Hao, Huang Tianyun, yang berdiri di kejauhan, sedikit menyipitkan matanya. Matanya yang keruber kedip-kedip dengan cahaya terang. Setelah beberapa saat, sudut mulutnya perlahan melengkung menjadi dangkal. Sedikit menarik. Hihi, kedua gadis kecil ini tidak sederhana. Aku benar-benar tidak menyangka dengan seseorang dari Istana Langit. 874. Anda sudah memadatkan Satu Ki. Melihat pemuda di hadapannya, hati Yan Qing bergetar. Mereka telah berpisah selama kurang dari dua tahun, namun pemuda itu, yang hanya seorang yang terhormat bela diri alam pertama, telah naik ke tingkat seperti itu. Seolah-olah dia telah naik dua level penuh. Ini mengejutkannya dan dia tidak dapat mempercayai matanya. Kecepatan ini bisa digambarkan sebagai gerakan yang menantang surga. Keheranan melintas di mata Sue Yan saat dia berdiri di samping, sebelum kembali normal. Senyuman tak terduga masih terlihat di wajahnya. He he. Feng Hao tersenyum dan mengangguk. Dia mengakuinya. Di saat yang sama, sedikit kejutan muncul di matanya. Dia menyadari bahwa gadis di hadapannya jauh lebih dari sekadar seorang marsial honorable puncak. Bahkan dengan budidayanya yang mengkondensasi Satu Ki, dia masih tidak bisa melihat menembusnya. Bukankah itu berarti dia setidaknya telah membuka satu cakra? Dia pasti menahan diri, kan? Memikirkan beberapa orang yang muncul, dia mengerti. Orang-orang dari dunia primordial tidak bisa turun ke benua langit bela diri. Kalaupun melakukannya, mereka harus berhati-hati dan tidak berani menunjukkan kekuatannya. Jika tidak, mereka akan ditarik kembali ke dunia primordial. Dua orang yang bertarung adalah contoh terbaiknya. Ayo kembali ke penginapan. Feng Hao sedikit mengernyit saat melihat banyak tatapan aneh di sekelilingnya. Dia secara alami menarik tangan kecil Yan King yang tampaknya tanpa tulang dan bergegas menuju Huang Tianyun. Tubuh cantik Yan King hanya sedikit menegang dan wajah cantiknya menjadi sedikit merah. Namun, dia tidak melawan. Dia merasakan manisnya hatinya dan membiarkannya menariknya, seperti seorang istri kecil yang lembut dan berbudiluhur. Ini. Melihat Huang Tianyun, yang pakaiannya compang kemping dan sepatunya penuh lubang, Yan King sedikit terkejut. Dia menoleh dan bertanya pada Feng Hao. Huang Tianyun. Sebelum Feng Hao bisa mengatakan apapun, Huang Tianyun mengambil inisiatif untuk memperkenalkan dirinya. Melihat mereka berdua berpegangan tangan, dia menyeringai dan berkata, Hehe, Anda pasti istri guru, bukan? Istri Tuan. Yan King tertegun dan menatapnya dengan kaget. Feng Hao, yang berada di sampingnya, menggerakkan mulutnya. Abaikan dia, ayo pergi. Feng Hao memelototi Huang Tianyun dengan kesal, lalu menarik Yan King dan Sue Yan yang tersipu saat mereka terbang menuju kota Guntur Terapung. Sepanjang jalan, Sue Yan menoleh dan menatap Huang Tianyun dengan sedikit kebingungan di matanya. Dia menemukan bahwa dia sebenarnya tidak dapat memahami lelaki tua kecil yang ceroboh ini. Fenomena langitnya seakan tertutup oleh sesuatu. Itu benar-benar kabur, dan dia tidak bisa melihatnya dengan jelas sama sekali. Seolah-olah dia tidak ada sama sekali. Tangannya yang seperti batu giok terus mencubit, tapi dia masih tidak bisa melihat apapun. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah. Mungkin, dia sebenarnya hanyalah orang biasa. Feng Hao, kapan kamu datang ke dunia Grand Miss? Begitu mereka kembali ke penginapan, Yan King dengan tidak sabar bertanya. Matanya yang besar dan berair dipenuhi kegembiraan saat dia melihat pemuda di depannya. Saya baru saja tiba belum lama ini. Memikirkan tujuan datang ke dunia Grand Miss, senyuman Feng Hao menghilang, dan wajahnya menjadi sedikit serius. Kuil cahaya adalah titik sakit di hatinya. Dia tidak tahu kapan dia bisa menghancurkannya dengan tangannya sendiri. Apakah terjadi sesuatu? Yan King secara alami memikirkan kejadian di kota kekaisaran Tianwu dan bertanya. Jika pemuda di depannya benar-benar dari keluarga Feng, memang akan sulit bagi keluarga Feng, yang telah kehilangan senjata berdaulatnya, untuk menolak tantangan Radiance Alliance. He he, tidak apa-apa. Feng Hao menekan beban di hatinya, tersenyum, dan terkekeh. Bahkan jika dia tidak meminjam kekuatan, dia sangat yakin bahwa dia bisa menghancurkan kuil cahaya. Oh. Yan King tahu bahwa dia tidak ingin berbicara lebih banyak, jadi dia hanya menjawab dan tidak melanjutkan bertanya. Perilaku patuhnya mengejutkan Sue Yan. Sue Yan, kakak samsara datang ke dunia nenek bersamaku, tapi kami tersesat. Melirik Sue Yan, yang sedang melihat sekeliling, kata Feng Hao. Oh, di mana kalian setuju untuk bertemu? Sue Yan mengalihkan pandangannya, dan matanya berbinar saat dia bertanya. Eh. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak, dan dia tersenyum malu-malu dan berkata, ini, kami tidak setuju. Namun, saya pikir dia harus bergegas ke Istana Suantian. Ke Istana Suantian. Sue Yan tercengang. Dia tidak mengerti apa maksudnya, dan dia merasa sedikit kecewa. Ya, aku akan segera pergi ke sana. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Dia memandang Yan King, yang memiliki senyum manis di wajahnya, dan tatapan rumit melintas di matanya. Joan of Arc, Wan Sin, King Wu, Yan King, dan Huang Su Yue. Dia tidak tega berpisah dengan mereka. Jika dia kehilangan salah satu dari mereka. Memikirkannya saja sudah membuatnya merasakan sakit yang menyayat hati. Rasa sakit ini merasuk jauh ke dalam jiwanya, dan bahkan dengan fisiknya yang tertinggi, dia tidak dapat menahannya. Saya ingin bersama mereka. Feng Hao membuat keputusan di dalam hatinya. Tidak peduli betapa sulitnya, dia akan meratakan semuanya. Tiba-tiba, dia merasa sedikit nyaman. Sebelumnya, dia sedikit bingung untuk memiliki beberapa wanita sekaligus, tapi setelah memikirkannya, dia mengerti isi hatinya. Dia mengasihi mereka, dan itu terpatri dalam hatinya. He he. Melihat tiga orang di pavilion, Huang Tianyun mendecahkan lidahnya. Cek-cek, untuk bisa menipu gadis kecil dari keluarga Lei di benua Tianwu ini, keterampilan ini tidak biasa. Dia mungkin pernah mendengar tentang harta karun keluarga Lei, dan sekarang setelah dia melihatnya, dia menyadari bahwa gadis ini lebih dari apa yang rumor katakan. Tapi ini bagus, kekuatan tiang petir bisa dengan mudah dipecahkan. He he. Petik dua. Matanya menyipit, dan dia tampak sangat bahagia. Feng Hao, kamu datang pada waktu yang tepat. Seolah memikirkan sesuatu, mata Yanqing bersinar saat dia berbicara. Hem. Feng Hao memandangnya dengan bingung. Bodoh sekali. Yanqing mengulurkan tangannya yang seperti batu giyok putih dan menepuk dahi Feng Hao sebelum berkata, apakah kamu tidak memerlukan kristal ganjil petir. Benda ini berada di area terlarang keluarga Yan. Saya sudah mencobanya, tetapi saya tidak bisa mengeluarkannya sama sekali. Saya hanya bisa memperbaikinya di area terlarang. Tidak bisa mengeluarkannya. Feng Hao sedikit mengernyit. Ini bukanlah kabar baik baginya. Hampir mustahil untuk memasuki area terlarang keluarga Yan. Jika itu terjadi di lain waktu, bahkan aku tidak akan bisa membawamu masuk. Tapi sekarang, upacara dewa petir keluarga Yan akan segera dimulai. Hampir semua anggota klan dengan atribut petir harus hadir, kecuali ada adalah alasan khusus. Yanqing menjelaskan padanya sambil tersenyum. Hanya dengan begitu pada dasarnya tidak akan ada seorang pun di area terlarang, dan ini adalah waktu terbaik untuk menyelinap masuk. Oh. Mendengar penjelasannya, Feng Hao juga sangat gembira. Melihat gadis yang tersenyum di depannya, dia merasa tersentuh. Dia bersedia mengambil risiko sebesar itu untuknya. Bukankah itu berarti dia sangat menyayanginya? 875 Keluarga Yan Semua orang di dunia primordial mengetahuinya. Itu berlangsung selama tujuh hari dan diadakan di puncak gunung guntur ilahi. Tampaknya ini bukan hanya sebuah ritual sederhana, tapi sebuah kesempatan bagi makhluk luar biasa dari keluarga Yan untuk menunjukkan kekuatan tirani mereka kepada dunia. Kita harus tahu bahwa bahkan seorang sage pun akan tersambar petir sampai mati jika dia menyerbu ke puncak gunung guntur ilahi. Namun, keluarga Yan memperlakukan tempat ini sebagai tempat ibadah. Hal ini dengan sendirinya telah membentuk penghalang yang tidak terlihat bagi semua kekuatan di dunia. Jika Anda ingin menantang otoritas keluarga Yan, pertama-tama Anda harus menderita sambaran petir selama tujuh hari di kaki gunung guntur ilahi. Jika tidak, Anda tidak memenuhi syarat sama sekali. Justru karena keberadaan ritual dewa petir, otoritas keluarga Yan tidak pernah ditantang oleh kekuatan apapun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini juga menyebabkan beberapa kekuatan transcendent lainnya meniru metode pemujaan klan Yan, dengan sengaja mencari peluang untuk memamerkan kekuatan mereka kepada dunia. Segera, sepuluh hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, cahaya biru redup muncul di cakrawala. Hampir semua orang di kota guntur terapung keluar. Mata semua orang terfokus pada puncak kilatan petir, seolah sedang menunggu sesuatu. Perlahan, cahaya biru di cakrawala berubah menjadi putih. Saat ini, angin tiba-tiba naik dan awan melonjak. Sepetak besar awan gelap berkumpul dengan cepat di langit. Seolah-olah langit turun dan menekan bumi. Tekanan yang tak terlihat membuat orang merasa tercekik. Tanpa sadar, napas mereka menjadi tergesa-gesa dan emosi mereka berfluktuasi. Mereka tidak bisa tenang. Gemuruh, gemuruh. Guntur bergemuruh tanpa henti dan bergulung di awan gelap pekat. Hal ini menambah lapisan tekanan pada atmosfer yang sudah berat. Beberapa orang dengan kultivasi yang sedikit lebih lemah hanya bisa mundur lagi dan lagi, tidak berani mendekat. Itu datang. Melihat tarian ular petir yang semakin intens, beberapa orang tua di kota Guntur terapung menjadi heboh dan berseru dengan suara pelan. Ledakan. Benar saja, tidak lama kemudian di tengah gemuruh Guntur dan kilatan petir, awan gelap tebal langsung terbelah menjadi dua oleh sambaran petir, menampakkan langit dan bumi yang cerah. Seolah-olah langit dan bumi telah terbelah, dan itu sangat menakjubkan, menyebabkan hati semua orang berdebar kencang. Meninggal dunia. Sambaran petir berwarna putih keperakan menyambar dunia yang terang itu. Dalam sekejap, ruangan itu terkoyak seolah-olah terbuat dari kertas, dan retakan hitam pekat muncul di cahaya. Suara mendesing. Suara mendesing. Mengikuti suara menusuk dari udara yang terkoyak, semua orang bisa melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari celah hitam pekat. Semuanya mendarat di gunung petir ilahi dengan tertib. Tidak peduli bagaimana petir menyambar mereka, sosok mereka tidak bergerak sama sekali. Itu seperti patung batu yang tidak bergetar sama sekali. Pakaian mereka sama, dan di sisi kiri dada mereka, ada tanda petir berwarna putih keperakan. Kilatan petir berwarna putih keperakan ini adalah lambang keluarga Yan. Tidak ada seorang pun atau kekuatan di dunia ini yang berani mencurinya. Astaga! Setelah sosok terakhir terbang seperti sambaran petir, retakan hitam pekat di langit perlahan mulai menutup. Itu adalah sosok yang diselimuti petir, dengan busur petir setebal jari melingkari tubuhnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura kekerasan, seolah-olah dia adalah dewa petir. Dia berada di puncak gunung petir ilahi. Di langit, sambaran petir setebal ember menyambar dan menyambar tubuhnya. Petir yang dapat membunuh seorang saint tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Sebaliknya, itu sepertinya dimakan olehnya, dan tidak sedikitpun yang bocor. Dia begitu kuat sehingga dia seperti dewa. Memang benar, di mata orang awam, inilah dewa petir. Dia melirik ke kejauhan, dan tidak ada yang berani menatap matanya. Mereka semua menundukkan kepala, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Terlalu kuat. Feng Hao, yang berada di kota Guntur Trapung, hanya meliriknya, dan tubuhnya bergetar seolah disambar petir. Wajahnya menjadi pucat, dan dia hampir jatuh dari langit. Ini jelas merupakan orang terkuat yang pernah dilihatnya. Bahkan leluhur tua keluarga Feng dengan senjata berdaulat tidak memiliki kekuatan seperti itu. Dia bahkan merasa orang ini bisa dengan mudah mengalahkan leluhur tua keluarga Feng dengan senjata berdaulat dengan tangan kosong. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa senjata berdaulat tidak cukup kuat, namun hal ini bergantung pada tingkat kultivasi orang yang menggunakannya. Semakin tinggi budidaya, semakin besar kekuatan berdaulat yang bisa dilepaskan. Hanya di tangan Kaisar Agung tertinggi, senjata berdaulat dapat benar-benar melepaskan kekuatan penuhnya. Tentu saja, sosok seperti dewa petir secara alami tidak akan memperhatikan seekor anak ayam kecil yang hanya mengembunkan satu nafas. Dia mendarat di puncak gunung guntur ilahi dan mengalihkan pandangannya ke murid-murid di bawahnya, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Di mana kinger? Dia bertanya pada seorang lelaki tua di sampingnya dengan suara rendah. Saya mendengar bahwa dia berkencan dengan nona sueyan dari istana siangtian sepuluh hari yang lalu, dan dia belum kembali. Orang tua itu menjawab dengan jujur. Kedua gadis itu adalah teman baik, dan mereka sangat mengetahuinya. Keduanya sering mengunjungi satu sama lain, dan kedua kekuatan tidak menghentikan mereka. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa keluarga Yan sangat kuat, tetapi istana siangtian misterius dan kuat. Tidak ada alasan bagi keluarga Yan untuk menolak kesempatan berteman dengan kekuatan seperti itu. Tentu saja, mereka tidak akan menghentikan kedua gadis itu untuk saling mengunjungi. Bodoh! Kamu tahu bahwa ritual dewa petir akan diadakan, tetapi kamu tidak tahu bahwa kamu harus segera kembali. Dewa petir mengutup dengan suara rendah, mengungkapkan keagungannya. Pergi, temukan dia dan bawa dia kembali. Iya pak! Orang tua itu menjawab, dia dengan santai membelah ruang itu dan terbang menjauh. Namun, Feng Hao, yang sudah mendarat di tanah, tidak melihat pemandangan ini. Itualnya dimulai. Suara yang besar dan dalam menyapu langit dan bumi. Saat suara itu memudar, semua murid keluarga Yan di gunung petir ilahi duduk bersila, membiarkan petir melahap mereka dan menerima rasa hormat dari ribuan orang. Ayo cepat pergi, kita hanya punya waktu tujuh hari. Mendengar ini, Yan Qing mendesak Feng Hao. Baiklah. Tanpa ragu, Feng Hao mengeluarkan naga hitam kecil itu dan membawa Yan Qing bersamanya. Keduanya menghilang dari halaman tanpa suara. Nasib mereka berdua terkait erat. Melihat dua orang yang terbang menjauh, Sui Yan melihat kekejauhan dan bergumam. He he. Tak jauh dari situ, terdengar tawa sombong dan mengejek. Huang Tianyun sedang duduk di gazeba, memegang sepoci anggur dan menyesapnya. Senyuman aneh muncul di sudut mulutnya. Sekarang, kekasih keluarga Yan telah masuk ke dalam perangkap. Dia tidak bisa melarikan diri lagi. 876 Dengan Yan Qing, tikus tanah, dan naga hitam kecil, naga hampa, yang memiliki bakat spasial, kelompok dua manusia dan satu naga dengan mudah menyusup ke keluarga Yan. Tanah terlarang keluarga Yan. Tidak diragukan lagi, selain murid inti sebenarnya dari keluarga Yan, tidak ada yang tahu di mana lokasinya. Bahkan jika kekuatan Feng Hao sangat mengerikan dan dia bisa menekan keluarga Yan, dia pasti tidak akan bisa menemukan tanah terlarang keluarga Yan. Namun, dibawah kepemimpinan Yan Qing, ini bukanlah hambatan atau masalah. Ayo turun. Di hutan yang tenang, Yan Qing mengarahkan naga hitam kecil itu untuk turun dan membawa Feng Hao ke sebuah rumah kayu kecil tidak jauh dari sana. Ini adalah rumah kayu yang sangat tua. Sepertinya sudah lama tidak ada orang yang tinggal di dalamnya, sehingga beberapa papan kayunya tertutup lumut, dan karena tidak ada yang merawatnya, bahkan terdapat jaring laba-laba di beberapa tempat. Tunggu sebentar. Saat mereka mendekati rumah kayu itu, Yan Qing menarik Feng Hao kembali dan dengan hati-hati berjalan menuju rumah kayu itu. Dia mendorong pintu kayu hingga terbuka dan masuk. Cepat datang. Tidak lama kemudian, Yan Qing keluar dengan wajah penuh kegembiraan dan melambai ke arah Feng Hao. Ini memang sebuah rumah kayu yang ditinggalkan. Dari kelihatannya, sudah lama tidak ada orang yang tinggal di dalamnya. Selain tempat duduk leluhur yang relatif bersih, meja dan kursi di rumah kayu tersebut juga tertutup lapisan debu tebal. Sudut-sudut meja dan kursi ditutupi sarang laba-laba. Semuanya membuktikan bahwa ini adalah rumah terbengkalai. Jika bukan karena bimbingan Yan Qing, Feng Hao pasti akan mengabaikan tempat ini. Bahkan sekarang, setelah masuk ke rumah kayu itu, Feng Hao masih tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tapi ngomong-ngomong, kursi leluhur di aula dalam rumah kayu itu agak aneh. Pasalnya, peninggalan leluhur sangat bersih, tanpa setitikpun debu, seolah-olah benar-benar diberkati oleh para dewa. Itu bisa menghindari debu. Yan Qing berdiri satu meter dari tempat duduk leluhur sebelum akhirnya dia berhenti. Kedua matanya perlahan tertutup. Segera setelah itu, lapisan busur petir putih keperakan melonjak di tangannya yang seperti batu giyok putih. Saat ia bergerak sedikit, suara derasnya udara yang menusuk telinga menyebabkan jantung seseorang bergetar. Energi yang sangat menakutkan. Merasakan fluktuasi ini, pikiran Feng Hao bergetar, dan keringat dingin muncul di dahinya. Ini terlalu menakutkan. Kekuatan energi yang disebabkan oleh petir ini jelas tidak kalah dengan energi gelap gulita yang digunakan oleh pria misterius dari Radiance Alliance. Feng Hao merasa jika mereka berdua bertemu, pria misterius itu pasti yang tidak beruntung. Jadi, dia selama ini menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Bibir Feng Hao melengkung menjadi senyuman masam saat tatapan rumit melintas di matanya. Saat ini, dia sepertinya bukan tandingan gadis ini. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan di dalam sisa-sisa Dewa Phoenix, dia tetap tidak akan mampu mengalahkannya. Saya harus menjadi lebih kuat. Feng Hao diam-diam mengepalkan tangannya. Dia tidak akan membiarkan dirinya lebih lemah dari wanitanya. Mungkinkah ketika saatnya tiba, dia harus bersembunyi di balik seorang wanita? Sama sekali tidak. Mata Feng Hao dipenuhi dengan tekat, dan kesombongannya melambung ke langit. Membuka. Pada saat ini, Yan Qing tiba-tiba membuka matanya. Sepasang tangan seperti batu giyok yang dikelilingi oleh petir melesat di udara, dan formasi besar yang terbuat dari petir muncul. Dia mendorongnya dengan kuat, dan formasi itu memasuki kursi leluhur tidak jauh darinya. Seketika, cahaya menyilaukan muncul. Berdengung. Dengan suara mendengung, sebuah pintu besar yang beriak dengan keagungan yang tak bisa dijelaskan muncul. Di balik pintu itu ada dunia yang terbuat dari petir. Itu penuh dengan busur listrik, seolah-olah itu adalah medan petir. Aura brutal dan destruktif melonjak, menyebabkan jantung Feng Hao berdetak kencang. Medan petir ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan medan petir yang diciptakan oleh inti iblis penyuguntur di Akademi Bulan Angin. Saat dia menatap busur listrik yang padat dan menghancurkan bumi, Feng Hao bahkan tidak bisa menggerakkan kakinya. Hatinya sedikit ketakutan. Ini adalah tempat di mana murid inti keluarga Yan berkultivasi. Jelas sekali betapa kuatnya orang-orang yang memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini. Ayo pergi. Yan Qing memanggil penghalang pelindung yang terbuat dari petir dan menyelimuti mereka berdua. Namun, wajahnya sedikit pucat. Tampaknya formasi persegi tadi telah menguras terlalu banyak tenaganya dan dia tidak tahan lagi. Tunggu sebentar. Feng Hao maju dua langkah dan meraih lengannya. Gelombang obat yang dingin memasuki tubuh Yan Qing dan beredar ke seluruh tubuhnya. Seketika, kulitnya pulih dan kembali normal. Aku hampir lupa kalau kamu juga seorang alkemis tingkat surga. Wajah Yan Qing penuh dengan senyuman. Matanya menyipit menjadi bulan sabit, dan bulu matanya yang panjang sedikit bergetar. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia sangat menyukai perawatan seperti ini. Dia bahkan jatuh cinta padanya. He he, ayo pergi. Melihat wajah tersenyum gadis muda itu, Feng Hao merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Sambil memegang tangan kecilnya yang lembut dan dingin, mereka berjalan ke dunia petir di depan mereka. Setelah beberapa saat, rumah kayu itu kembali normal. Kecuali tempat kedudukan leluhur yang sedikit bersih, sisa rumah masih tertutup debu. Di dunia ini, selain guntur dan kilat, hanya ada guntur dan kilat, tak ada habisnya. Ini adalah area terlarang keluarga Yan Ku, wilayah dewa petir. Yan King memperkenalkan Feng Hao dengan nada agak bangga, ini adalah tepi, di mana petir relatif tipis. Namun, bahkan jika Raja Bela diri masuk, dia pasti akan terbunuh. Beberapa daerah dengan petir yang lebat bahkan dapat dengan mudah membunuh seorang sage. Legenda mengatakan bahwa dewa petir lahir di wilayah dewa petir ini. Tempat kelahiran dewa petir. Feng Hao tidak bisa menahan nafas dalam-dalam, dan sedikit kengerian muncul di matanya. Para dewa dilahirkan di sini. Bukankah ini berarti bahwa ini adalah tempat kelahiran petir pertama di dunia? Pada saat ini, dia tidak bisa tidak memikirkan delapan keluarga lainnya. Apakah mereka juga menguasai area seperti ini? Itu terlalu mengerikan. Ini adalah landasan yang sangat menakutkan. Tidak diketahui berapa banyak master super yang dapat dikembangkan untuk suatu kekuatan. Dengan ini saja, sudah cukup bagi mereka untuk berdiri di puncak dan tidak terjatuh. He he, ayo pergi. Aku menemukan kristal ganjil tingkat tertinggi terakhir kali. Yan King sangat puas dengan penampilannya. Dia tersenyum dan menunjuk ke arah. Pergi ke sini. Oke. Feng Hao tidak ragu-ragu. Dia meraih tangan kecilnya dan berjalan cepat. Hanya ada tujuh hari. Dari segi waktu, hal ini relatif mendesak. Jika dia menunggu selama tujuh hari, upacara dewa petir keluarga Yan akan berakhir. Kalau begitu, dia tidak akan punya kesempatan bagus untuk melarikan diri tanpa cedera. Pada saat itu, bahkan Yan King mungkin tidak dapat melindungi keselamatannya. Di depan mereka ada sebuah lembah kecil. Dengan bantuan mata ungu, Feng Hao secara kasar bisa melihat situasi di dalam. 877 Semua energi di dunia akan berubah bentuk ketika mencapai tingkat kekuatan tertentu. Misalnya, kristal bela diri akan lahir di tempat di mana langit dan bumi Yuan Qi padat. Mereka mengandung Yuan Qi langit dan bumi yang paling murni dan dapat digunakan untuk mengisi kembali energi bela diri yang dikonsumsi dalam tubuh. Demikian pula, jika itu adalah tanah vulkanik, ketika api di sana memadat sampai batas tertentu, itu akan menimbulkan kristal ganjil yang kuat. Demikian pula, situasi di depan Feng Hao juga sama. Di Danau Perak yang dipadatkan oleh guntur dan kilat ini, lahirlah atribut guntur kristal aneh. Terlebih lagi, menurut Yan Qing, kristal aneh ini telah lahir selama hampir 10.000 tahun. Dalam 10.000 tahun ini, orang dapat membayangkan berapa banyak kekuatan guntur dan kilat yang telah ditelan oleh kristal aneh ini. Pada saat ini, ia telah mencapai tingkat tertinggi yang menakutkan. Jika 10.000 tahun lagi berlalu, mungkin ia akan mampu mengembangkan gumpalan kekuatan ekstrim dan menjadi manik guntur suci. Pergilah ke sana dan sempurnakan. Ini sangat bermanfaat bagimu. Mungkin saja kamu bisa memahaminya secara ekstrim. Yan Qing menunjuk ke tempat di mana atribut guntur kristal aneh berada dan menoleh untuk berkata kepada Feng Hao. Memahaminya secara ekstrim. Feng Hao sangat gembira, tapi dia lebih bingung. Tentu saja. Yan Qing menganggup dan menjelaskan, ini adalah kristal ganjil di area terlarang yang kemungkinan besar akan berevolusi menjadi manik guntur suci. Faktanya, sudah ada aura ekstrim di kristal ganjil ini, tetapi belum terkondensasi menjadi A bentuk fisiknya belum. Jadi, itu hanya dianggap sebagai kristal ganjil tingkat tertinggi sekarang. Di waktu normal, ada tetua keluarga Yan saya yang ditempatkan di sini, dan tidak ada yang diizinkan untuk mendekatinya. Tapi sekarang adalah ritual Dewa Petir, dan para tetua semua akan menyembah Dewa Petir. Kalau tidak, tidak akan ada peluang sama sekali. Dia awalnya ingin mencuri manik guntur suci untuk Feng Hao, tetapi benda suci semacam itu akan dikumpulkan oleh petinggi keluarga Yan setiap kali benda itu dilahirkan. Itu bisa diberikan kepada murid berbakat atau disimpan sebagai cadangan. Tentu saja, jika Yan Qing ingin mendapatkan manik guntur suci dan menyempurnakannya, itu tidak akan menjadi masalah karena bakat dan identitasnya. Namun, tidak mungkin untuk mengambilnya dan menggunakannya untuk tujuan lain. Jadi begitu. Feng Hao tiba-tiba menyadari dan merasa tersentuh. Kalau dipikir-pikir, gadis di depannya pasti berusaha keras untuk urusannya. King Er. Dia menggenggam tangan kecil Yan Qing rat-rat dengan kedua tangannya. Matanya dipenuhi dengan kasih sayang yang mendalam saat dia menatap langsung ke mata jernihnya dan berkata dengan serius, Terima kasih. Kenapa kamu berterima kasih padaku? Serius. Ditatap olehnya, wajah cantik Yan Qing langsung memerah. Bulu matanya yang panjang sedikit bergetar, dan matanya berkedip-kedip tidak yakin. Penampilannya yang malu-malu langsung terlihat cantik, dan dia tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. King Er. Feng Hao tidak melepaskan lengannya. Sebaliknya, dia mengambil satu langkah ke depan dan mendekatinya. Dia bertanya dengan suara yang sangat lembut, Aku menyukai King Er. King Er, apakah kamu bersedia menjadi istriku? Istri. Yan Qing tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Feng Hao dengan heran. Setelah melihat sepasang mata itu, dia merasa seperti tersengat listrik. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan panik, Saya tidak tahu, saya benar-benar tidak tahu. Emosinya benar-benar kacau karena kalimat ini. Dengan pengingat Sue Yan, dia yakin bahwa dia telah jatuh cinta pada pemuda ini. Namun, yang terpenting adalah keluarganya tidak akan pernah mengizinkannya menikah dengan orang luar. Inilah yang paling membuatnya khawatir. Dia sangat jelas tentang kekuatan keluarga Yan. Dapat dikatakan bahwa di dunia primordial, tidak ada kekuatan yang dapat menekan keluarga Yan. Jika keluarga Yan ingin menyerang pasukan, mereka pasti akan dimusnahkan. Keluarga Feng dari Tianwu pasti tidak akan mampu menahan pukulan seperti itu. Dia tidak ingin melihat Feng Hao dan keluarganya saling bermusuhan. He he. Feng Hao tidak mendesaknya karena dia sudah menggunakan, mengetahui segalanya di dalam hatinya. Lalu, dia tersenyum tipis. King Er, kamu harus percaya padaku. Aku pasti bisa datang ke keluarga Yan dan menikahimu secara terbuka. Benar-benar. Yan Qing mengangkat kepalanya, matanya berkedip karena terkejut dan gembira. Inilah yang paling ingin dia dengar. Meskipun itu hanya mimpi yang jauh, dia tetap berharap itu adalah mimpi yang indah. Tentu saja, apakah kamu tidak percaya padaku? Feng Hao sangat gembira. Dia mengambil satu langkah ke depan dan memeluk gadis itu. Dia memeluknya erat-erat seolah ingin menggosokkannya ke dalam tubuhnya dan menjadi satu dengannya, tidak pernah terpisahkan. Namun, dia juga sangat jelas bahwa dengan bakatnya saat ini, dia pasti tidak akan bisa menarik perhatian keluarga Yan. Kecuali dia benar-benar bisa mengendalikan teknik bela diri kekosongan. Namun, hal tersebut dinilai hanya sekedar enak dipandang saja. Tidak peduli seberapa kuat fisiknya, tanpa kekuatan absolut, dia tetap tidak bisa dihormati oleh orang lain. Menjadi seorang sage jelas tidak cukup. Oleh karena itu, tujuan Feng Hao adalah menjadi seorang kaisar. Jalan kaisar telah mencapai batasnya dan tidak ada yang bisa melampauinya. Oleh karena itu, tidak ada rumor tentang keberadaan kaisar di dunia ini. Namun, Feng Hao memiliki keyakinan mutlak untuk menjadi seorang kaisar. Jalur niat bertarung. Aku percaya kamu. Merasakan dada yang hangat dan lebar, Yan Qing seperti gadis kecil. Dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Sebaliknya, ada kelembutan yang tak ada habisnya. Pipinya sedikit merah saat dia bersandar di dada kirinya. Mendengarkan detak jantung yang kuat, sudut mulutnya membentuk senyuman manis. Dia bisa merasakan kepercayaan diri yang kuat dari pemuda ini. Ngomong-ngomong, apakah kamu benar-benar pergi ke makam kuno pertarungan surga tingkat ke-9? Baru pada saat itulah Yan Qing ingat bahwa makam kuno pertarungan surga telah ditutup, tetapi Feng Hao tidak keluar. Karena dia tidak mati, hanya ada satu kemungkinan. Dia telah mendapatkan warisan The Great Sage. Ya. Feng Hao tersenyum dan mengangguk. Dia tidak berusaha menyembunyikan apapun. Lalu, apakah kamu mendapatkan warisan The Great Sage? Yan Qing memandangnya dengan penuh semangat dan bertanya. Meskipun The Great Sage belum pernah ke dunia primordial, namanya dikenal oleh semua kekuatan Transcendent. Ini karena dia telah menguasai ultimata Dao yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu, banyak kekuatan Transcendent telah mengirim utusan ke Benua Langit Bela Diri untuk mengundang Sage Agung. Namun jawabannya hanya satu. Bisakah kamu menjadikanku Kaisar Agung? Semua kekuatan Transcendent kembali dalam kegagalan. Pada akhirnya, dia dimakamkan di Medan Perang Primordial di wilayah Mang Utara. Tidak ada yang tahu mengapa dia dikuburkan di sana. Bahkan Kaisar Agung terakhir, Kaisar Huang Gu, yang dikabarkan menjaga Benua Langit Bela Diri Alih-Ali menguasai dunia primordial. Itu benar. Saat dia berbicara, mata Feng Hao bersinar dengan niat bertarung. Aura tajamnya langsung terungkap. Itu benar-benar niat bertarung. Itu sebenarnya bisa mengembun menjadi bentuk fisik. Seru Yan Qing. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Mendapatkan warisan degrit sage tidak diragukan lagi berarti Feng Hao memenuhi syarat untuk menjadi Kaisar Agung tertinggi. 878 Saat ini, Yan Qing benar-benar lega. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan wajahnya menjadi lebih merah saat dia mendorong Feng Hao menjauh. Huff, siapa yang mau menikah denganmu? Aku tidak bilang begitu. Dia masih keras kepala karena tanpa rasa khawatir itu, dia telah kembali ke sikap sombongnya yang dulu. Bagaimanapun, inilah sifat aslinya. Cepat dan perbaiki kristal ganjil. Kalau tidak, kamu akan mati setelah tujuh hari. Aku juga tidak bisa mengirimmu keluar. Dia mendorong Feng Hao menuju tengah danopetir dengan perisai pelindung. Cici. Suara guntur dan kilat yang saling menyambar sangat memekatkan telinga. Di tengah danopetir, kristal aneh berbentuk berlian mengambang di sana. Ukurannya hanya sebesar dua ibu jari dan berwarna putih keperakan. Meski kecil, energi yang terkandung di dalamnya sangat mengejutkan. Tampaknya jika kristal aneh kecil ini meledak, ia dapat memusnahkan dunia. Sangat menakutkan. Tentu saja, itu sudah memiliki arti tertinggi. Mata Feng Hao dipenuhi api ungu. Di pupil ungunya, dia melihat jejak makna yang membuat hatinya bergetar. Itu adalah kekuatan tertinggi. Yan Qing meningkatkan kekuatan perisai pelindung. Guntur dan kilat yang seperti hujan tidak dapat mempengaruhi dirinya. Dia membawa Feng Hao ke depan kristal ganjil. Perbaiki di sini. Ini adalah tempat kelahiran kristal ganjil tingkat super ini. Hanya di sini kamu dapat memahami kekuatan tertinggi. Oke. Feng Hao merespons dan menarik napas dalam-dalam. Dia duduk bersila di depan kristal ganjil dan menyesuaikan keadaan tubuhnya sebelum membuka matanya. Mari kita mulai. Sambil berpikir, lengan kilin muncul. Feng Hao tidak ragu-ragu menggunakan teknik evolusi. Tangannya yang bersisik menyentuh kristal aneh berbentuk berlian yang mengambang. Tubuhnya bergetar hebat seperti disambar petir. Dia memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Berdengung. Tepat ketika Yan Qing hendak melangkah maju untuk menghentikannya, suara mendengung menyebabkan dia menghentikan langkahnya. Diagram aneh dan misterius muncul dari dada Feng Hao dan menyebar ke seluruh tubuhnya, termasuk jari-jarinya. Seluruh tubuhnya juga bersinar. Bakat bertahan klan kura-kura hitam. Mata Yan Qing dipenuhi kegembiraan. Jika ada sesuatu di dunia ini yang bisa bertahan melawan petir, itu adalah diagram arrai kura-kura hitam. Di zaman kuno, pertahanan kura-kura hitam tidak bisa ditembus. Meskipun kekuatan serangannya bukan yang terkuat, ia mengandalkan pertahanannya untuk menduduki peringkat di antara lima binatang buas besar. Bisa dilihat betapa kekuatan pertahanannya menantang surga. Qi Qi. Energi atribut petir yang keras dan merusak mengalir melalui lengan dan tubuhnya. Namun, Feng Hao sudah siap. Kekuatan bintang dan energi biru dalam void martial vortex dimobilisasi. Selain formasi pertahanan kura-kura hitam, lapisan demi lapisan energi atribut petir yang ganas melilitnya. Dia mengendalikannya dalam jarak tertentu dan mengendalikannya untuk mengalir ke martial essence vortex. Hualala. Pusaran air martial Yuan seperti pusaran air yang dalam, mengeluarkan suara ombak. Ketika energi atribut petir melonjak, pusaran air segera tampak mengeras, dan kecepatannya melambat dengan cepat. Pada akhirnya, ia praktis tidak bergerak. Itu tidak mampu menelan energi atribut petir tingkat tertinggi. Bahkan mengedarkan seni evolusi sangatlah sulit, dan pada dasarnya tidak dapat mengedarkannya. Namun, Feng Hao, yang telah mengalaminya beberapa kali, tidak berkecil hati. Dia melakukan banyak tugas saat dia bertahan melawan invasi energi atribut petir sambil mengedarkan seni evolusi dalam upaya untuk menelannya. Cici Pada saat ini, seluruh tubuh Feng Hao berkedip-kedip. Busur listrik melingkari tubuhnya, seolah cambuk yang tak terhitung jumlahnya mencambuk tubuhnya. Wajahnya berkerut kesakitan, dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Keringat terus mengalir di tubuhnya, dan tidak ada sehelai pakaian pun yang tersisa di tubuhnya. Desir Naga hitam kecil itu terbang keluar dari pakaiannya dan melayang di sana. Tubuh kecilnya masih gemetar, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Energi petir itu terlalu kuat. Bahkan dengan fisiknya yang kuat, ia tidak mampu menahannya. Namun, sedikit tekat dengan cepat muncul di matanya. Itu menempel di dekat Feng Hao, terus berputar dan berputar, memungkinkan busur listrik menyerangnya. Meski tubuhnya gemetar tanpa henti, ia tetap bertahan. Tampaknya ia menggunakan petir untuk meredam tubuhnya. Situasi ini praktis sama seperti ketika Feng Hao mengaktifkan pembuluh darah kaisarnya. Seharusnya baik-baik saja, kan? Yan Qing berdiri di sana dan menyaksikan semua ini terjadi. Tangannya terkepal erat saat dia dengan gugup melihat gerakan Feng Hao. Seolah-olah dia akan menyerang jika ada masalah sekecil apapun. Meskipun Feng Hao telah mengungkapkan banyak hal luar biasa padanya, atribut petir bukanlah hal biasa. Itu sangat mengamuk, dan hampir mustahil untuk menyatu dengan atribut lainnya. Namun, meski dia khawatir, dia tidak berusaha mengganggunya. Lagi pula, menggabungkan dengan atribut lain juga tidak mungkin, tetapi Feng Hao berhasil melakukannya. Fusi harus berhasil. Matanya berbinar penuh antisipasi. Dia berharap pemuda ini akan menciptakan lebih banyak keajaiban untuknya. Di tengah lautan awan, beberapa puncak mengjulang muncul. Sungguh pemandangan yang sangat mistis. Desir Suara yang memekakan telinga terdengar di langit, dan sebuah lubang mengerikan terbelah di lautan awan. Seorang lelaki tua dengan tato simbol petir perak di sisi kiri dadanya berjalan keluar. Dia berdiri di sana seperti makhluk abadi dari legenda. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke Istana Harmoni Surgawiku? Suara yang dalam dan luas bergema di langit dan bumi. Lautan awan yang tenang segera mulai bergolak karena teriakan tersebut. Desir Seorang pria parubaya yang abadi terbang keluar dari banyak puncak. Matanya seperti galaksi saat dia menatap lelaki tua itu. Setelah beberapa saat, kewaspadaan di wajahnya mengendur. Jadi, kamu adalah anggota keluarga Yan? Ya. Jawab lelaki tua itu sambil tersenyum sopan. Kalau begitu turunlah dan duduklah. Pria parubaya itu mengundang dengan senyum lembut. Terima kasih atas kebaikanmu, guru. Orang tua itu menolak dengan sopan. Di bawah tatapan bingung pria parubaya itu, dia bertanya, Tuan, bolehkah saya bertanya apakah nona muda Yan King dari keluarga Yan saya ada di sini? Nona muda Yan King. Pria parubaya itu terkejut dan langsung menggelengkan kepalanya. Tidak. Tidak. Jejak raguan muncul di mata lelaki tua itu. Kalau begitu bolehkah saya bertanya apakah Tuan Sue Yan ada di sini? Bukankah Tuan Sue Yan pergi mencari nona muda Yan King lebih dari 10 hari yang lalu? Dia seharusnya berada di keluarga Yan sekarang, kan? Pria parubaya itu juga memandangnya dengan ragu. Di keluarga Yan. Ekspresi pria parubaya itu sepertinya tidak palsu. Orang tua itu terdiam. Dia tahu bahwa Yan King pasti tidak berada di Istana Harmoni Surgawi sekarang. Apakah dia benar-benar masih di rumah? Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Terima kasih sudah memberitahuku, guru. Setelah mengungkapkan rasa terima kasih dan kesopanannya, lelaki tua itu membuka ruang lagi dan pergi. 879. Busur petir di seluruh langit begelombang seperti danau. Dengan sedikit lonjakan, sepertinya mampu menghancurkan dunia dan menghancurkan segalanya. Seluruh ruangan dipenuhi dengan aura kehancuran yang mengerikan. Di lembah yang sangat padat dengan petir ini, seorang wanita muda, seorang pria muda, dan seekor naga hampa kecil ada di tengah-tengah danau petir. Petir yang melonjak semuanya diblokir oleh perisai pelindung berwarna putih keperakan yang terbuat dari petir, dan tidak dapat melewati setengah langkah pun. Mengaum. Tubuh naga hitam kecil bersinar dengan busur petir. Ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan pelan. Kilatan petir melintas di matanya. Ia melonjak dan keluar dari perisai pelindung. Ia membuka mulutnya dan mulai menelan petir tak berujung di wilayah guntur ini, yang membuat Yan King tercengang. Bagaimana ini mungkin? Ini jelas merupakan naga hampa. Bagaimana cara menelan kekuatan petir? Yan King membuka mulut kecilnya dan tidak bisa menutupnya untuk beberapa saat. Ini terlalu mengejutkan. Melihat naga hitam kecil menelan energi atribut petir seperti air tanpa mendapat serangan balik, Yan King merasa mustahil untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Tidak ada keraguan bahwa apa yang ada di hadapannya sekali lagi di luar akal sehat. Naga hampa dengan kekuatan petir dan bakat luar angkasa. Memikirkannya saja, hati Yan King bergetar. Jika naga hampa ini tumbuh besar, akankah ada orang di dunia ini yang bisa menjadi lawannya? Kekuatan serangan tertinggi dari atribut petir, ditambah dengan bakat luar angkasa yang tidak dapat diprediksi, di dunia ini, siapa yang dapat mengabaikannya? Mungkinkah itu karena dia tidak dapat menemukan penjelasan? Mata Yan King sekali lagi tertuju pada Feng Hao. Matanya yang berair bersinar karena kegembiraan dan kegembiraan. Semakin kuat Feng Hao, semakin besar kemungkinan mereka berdua bisa bersama. Bah, siapa yang mau bersamanya? Seolah dia memikirkan sesuatu, Pipi Yan King memerah dan dia diam-diam meludah. Setelah beberapa saat, dia menjadi gugup lagi karena Feng Hao yang seluruh tubuhnya gemetar. Tidak ada keraguan bahwa hatinya telah tertuju pada pemuda ini. Memperbaiki atribut guntur seratus kali lebih sulit daripada atribut lain yang telah disempurnakan Feng Hao sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa jika Feng Hao menyempurnakan atribut guntur kelas tertinggi kristal aneh ini sebelum dia memperoleh dua kekuatan pamungkas, maka dia kemungkinan besar akan tertusuk oleh atribut guntur yang kejam dan dia pasti akan mati. Tidak akan seperti ini. Meski sangat menyakitkan, dia tidak mengalami luka apapun. Dengan kombinasi kekuatan bintang, energi biru tua, dan diagram arai kura-kura hitam, meskipun elemen petir telah beberapa kali menembus pertahanannya, hal itu tidak menimbulkan banyak ketidaknyamanan sama sekali, terutama dengan efek penyembuhan dari ensiklopedia persenjataan ilahi. Terlebih lagi, dengan usahanya, pusaran Yuan Beladiri sudah mulai melahap energi atribut petir. Semakin banyak energi atribut petir memasuki Marsial Yuan Vortex, sirkulasi teknik evolusi menjadi semakin lancar. Pusaran Yuan Beladiri secara alami berputar semakin cepat, dan kecepatan melahap energi atribut petir juga meningkat pesat. Pada akhirnya, hal itu sesederhana meminum air. Energi di dalam kristal ganjil mengalir ke lengannya dan langsung memasuki pusaran Yuan Beladiri. Kalau begitu, menyempurnakan kristal ganjil guntur ini hanya masalah waktu. Mengaum. Petik 2 Dengan raungan naga lainnya, tubuh naga hitam kecil itu bergetar hebat dan sepasang pupil aslinya yang gelap bersinar dengan kilat. Aura besar keluar dari tubuhnya dan menyapu ke segala arah. Setelah melahap atribut guntur selama beberapa jam, ia benar-benar maju ke ranahu huang. Setelah berenang beberapa saat, ia membuka mulutnya lagi dan terus melahap energi atribut petir yang tak ada habisnya di sekitarnya. Di saat yang sama, tubuhnya juga mengalami perubahan yang menggemparkan. Pertama-tama, warnanya gelap. Itu bukan lagi si hitam kecil di masa lalu. Pada sisiknya, ada kilat berwarna putih keperakan. Sekilas terlihat seperti naga perak. Terlebih lagi, tanduk naga di kepalanya juga cukup terlihat jelas. Berdiri di sana seperti dahan pohon. Terlihat agak ganas. Lalu ada cakar naganya. Saat ini, empat cakar aslinya telah terbelah menjadi lima cakar. Ini jelas berarti kekuatannya telah meningkat secara signifikan. Saat ini, naga hitam kecil itu sudah menjadi naga raksasa yang layak. Setelah menerobos kerana Hu Huang, ia memiliki bakat spasial, kekuatan bintang, dan sekarang kekuatan guntur. Itu jelas merupakan salah satu penolong terhebat bagi Feng Hao di masa depan dan dapat membantunya membersihkan banyak musuh. Dalam keadaan seperti itu, dua hari berlalu dengan cepat. Kristal ganjil di telapak tangan Feng Hao sudah tidak terlihat dan akhirnya berubah menjadi busur listrik yang menembus ke telapak tangan yang bersisik. Fiuh! Petik 2 Ketika gumpalan terakhir atribut guntur ditelan ke dalam pusaran esensi bela diri, Feng Hao menghela nafas panjang. Baginya, ini lebih dari dua hari. Rasanya seperti satu abad telah berlalu dan jaraknya sangat jauh. Namun, dia tidak santai sama sekali. Setelah menyatu dengan berbagai jenis kristal ganjil, dia tahu betul bahwa ini hanyalah permulaan. Mari kita mulai. Karena Feng Hao juga tahu bahwa waktunya hampir habis, dia menggunakan hasil obat dari ensiklopedia pesticida yang sale untuk menyesuaikan energi dalam tubuhnya dan mulai menyatu. Pertama-tama, dia menggunakan kekuatan bintang dan energi biru tua untuk membangun lapisan perlindungan. Formasi kura-kura hitam yang berkilauan juga menyelimuti seluruh area sesuai dengan pemikirannya. Seolah-olah dia telah memasang jaring yang tidak bisa dihindari, dan dia telah membangun benteng yang sangat kokoh. Cici. Petik 2 Saat pikirannya berubah, kekuatan atribut guntur yang ada di pusaran esensi bela diri bergegas menuju kristal aneh berwarna ungu kebiruan yang melayang di atas pusaran dengan suara yang memekakkan telinga. Ledakan. Energi yang berbeda saling bertabrakan, menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Wajah normal Feng Hao langsung berubah pucat, dan jejak darah merah cerah mengalir dari sudut mulutnya. Meskipun energi yang mengamuk dihalangi oleh benteng-benteng berat yang dia dirikan, dia masih harus menanggung dampak yang sangat kuat yang dihasilkan oleh tabrakan dua jenis energi yang berbeda. Seolah-olah dua puncak raja bela diri bertabrakan satu sama lain, meledak di dalam tubuhnya. Bisa dibayangkan bagaimana rasanya, meski dengan fisiknya yang kuat, dia tetap tidak bisa menahannya. Banyak area lemah di tubuhnya mulai terbelah dan mengeluarkan banyak darah. Meskipun tabrakan ini menimbulkan rasa sakit yang luar biasa bagi Feng Hao, area yang terluka ini dengan cepat pulih di bawah pengobatan khasiat obat dari Godly Pesticide Encyclopedia. Dia tidak menyerah dan bahkan tidak berhenti bergerak sama sekali. Dia terus mengendalikan tumbukan terus-menerus dari dua energi tersebut, dan pikirannya terfokus pada pecahan bintang yang dihasilkan oleh dampak dari dua energi tersebut. 880 Gemuruh Ada suara gemuruh yang keluar dari tubuh Feng Hao, yang berarti tubuhnya masih gelisah. Suara yang keluar dari tubuhnya membuat tubuh halus Yan King bergetar. Gigi putihnya menggigit bibir halusnya, yang menunjukkan bahwa dia sangat gugup dan khawatir saat ini, tetapi dalam menghadapi situasi ini, dia tidak berdaya dan tidak berani menyela. Apakah ini cara dia menyatu dengan kristal ganjil lain dengan atribut berbeda sebelumnya? Memikirkan hal ini, Yan King merasakan sakit yang menyayat hati, wajahnya yang cantik pucat, dan matanya berair. Saat ini, situasi Feng Hao juga sangat menyedihkan. Tujuh lubangnya terguncang, dan darah mengalir keluar. Wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar tanpa henti. Ada sinar petir yang keluar dari tubuhnya, dan ada banyak luka mengerikan di tubuhnya. Darah membasahi pakaiannya, dan tanah tempat dia duduk juga berlumuran darah. Sehari berlalu, dan dia masih tidak berhenti. Dua hari berlalu, dan dia masih melanjutkan. Pada saat ini, lelaki tua yang diutus oleh keluarga Yan untuk mencari Yan King juga menjungkir balikan keluarga Yan, tetapi dia tidak dapat menemukan Yan King dan Sue Yan. Kemana sebenarnya mereka pergi? Melihat ke kiri dan ke kanan, lelaki tua itu tidak menemukan petunjuk apapun, dan dia merasa sedikit cemas. Lagi pula, lebih dari separuh waktu upacara Dewa Petir telah berlalu, dan bahkan jika dia menemukannya, itu akan sia-sia. Mungkinkah mereka sudah menghadiri upacara Dewa Petir? Dengan pemikiran ini, mata lelaki tua itu berbinar. Kemungkinan ini masih sangat tinggi. Lagi pula, meskipun Yan King manja, dia juga tipe orang yang mengetahui gambaran besarnya. Dia pasti tahu bahwa mereka berdua mungkin telah melupakan upacara Dewa Petir dan tentu saja bergegas ke sana ketika dia mengingatnya. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu hendak menerobos ruang, tetapi sudut matanya secara tidak sengaja melirik, dan sebuah rumah kayu tidak jauh dari situ jatuh ke dalam pandangannya. Desir. Dia mengambil satu langkah dan mendarat di depan rumah kayu itu. Menatap rumah kayu itu, dia sedikit mengernyit. Baru-baru ini, seseorang memasuki area terlarang. Dia memiliki atribut guntur dan sangat sensitif terhadap atribut guntur. Karena Yan King mengira tidak akan ada yang datang mencarinya, dia tidak sengaja menghapus jejaknya, tapi dia tidak berharap dia menemukannya. Semua murid inti telah pergi ke gunung guntur ilahi untuk memberikan penghormatan. Siapa lagi yang akan memasuki area terlarang? Orang tua itu membuka pintu dan masuk. Setelah merasakannya dengan hati-hati, dia bergumam, fluktuasi atribut guntur yang begitu kuat, mungkinkah Yan King? Dia tiba-tiba membuka matanya, dan keheranan muncul di matanya. Mungkinkah dia tidak pergi ke ritual Dewa Petir dan pergi ke area terlarang? Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan diagram persegi dan membuka jalan menuju area terlarang. Kemudian, dia masuk dan menghapus fluktuasi di rumah kayu itu. Dia melakukannya dengan sangat rampil sehingga sepertinya dia melakukannya setiap saat. Kemana dia pergi? Melihat Lightning Dominion yang luas di depannya, lelaki tua itu tidak memasang penghalang pelindung. Sebaliknya, dia melayang di tengah hujan dan menuju ke area di mana Yan King biasanya memilih untuk bercocok tanam. Boom! Dalam ledakan keras, energi petir putih keperakan dan energi ungu kebiruan bertabrakan dengan keras dan saling tolak-menolak, mengeluarkan percikan api. Itu seperti pancuran kembang api yang mempesona, membawa aura penghancur yang sangat besar yang menghancurkan lapisan benteng dua warna. Menemukannya. Setelah dua hari, di antara percikan api yang tak terhitung jumlahnya, Feng Hao akhirnya melihat percikan dengan warna berbeda. Percikan ini tidak berwarna putih keperakan murni, juga tidak berwarna ungu kebiruan. Sebaliknya, ia memiliki kilau perak keabu-abuan. Meski tidak secemerlang sebelumnya, energi yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Itu dipenuhi dengan aura kehancuran yang kejam dan liar. Tanpa ragu sedikitpun, Feng Hao menggerakkan pikirannya dan mengendalikan percikan kecil ini untuk mendekati heterocore dan mengintegrasikannya. Setelah itu, Feng Hao penuh motivasi dan kecepatan tumbukan di tubuhnya semakin cepat. Meskipun sangat menyakitkan, ada semakin banyak energi berbeda yang terintegrasi ke dalam kristal ganjil. Di bawah kelanjutan gila ini, dalam waktu kurang dari setengah hari, kristal ganjil ini mampu menyerap kekuatan atribut petir dengan sendirinya. Saya akhirnya menguasai atribut guntur. Melihat heterocore abu-abu perak, hati Feng Hao melonjak karena ekstasi. Dapat dikatakan bahwa sejak dia melihat Yanqing menggunakan atribut guntur di pegunungan binatang ajaib, dia telah memikirkannya dan sangat ingin memiliki kemampuan menakutkan ini. Setelah hampir tujuh tahun, akhirnya keinginannya terkabul. Apa yang sedang terjadi? Saat Feng Hao hendak menenangkan diri dan memahami untayan aura pamungkas itu, dia terkejut saat mengetahui bahwa keadaan pikirannya tidak dapat ditenangkan sama sekali. Di lubuk hatinya yang paling dalam, seolah-olah ada sumbu yang menyala, dan hal itu dengan gila-gilaan membakar abis rasionalitasnya yang terakhir. Api meletus dari lubuk jiwanya, mengirimkannya keinginan yang ekstrim. Sial, bagaimana aku bisa melupakan ini? Fluktuasi emosi yang tidak terkendali ini bukanlah hal asing bagi Feng Hao. Sebaliknya, itu sangat familiar dan dia selalu menantikannya. Bagaimanapun, dia bisa memanfaatkan King Wu yang menawan secara alami. Tapi King Wu tidak ada di sisinya sekarang. Yanqing. Siluet indah muncul di benaknya. Wajah yang sangat cantik itu tiba-tiba tampak berada di tangan kejahatan ini. Seolah-olah sesendok minyak tanah telah dituangkan ke atas api dan terbakar lebih hebat lagi, ingin menyeret seluruh tubuhnya ke dalam jurang. Melihat ke dalam jurang. Tidak, aku tidak bisa. Aku tidak bisa melakukannya dalam situasi seperti ini. Feng Hao mengatukkan giginya dan mencoba yang terbaik untuk melindungi kewarasan terakhirnya dari kejahatan. Apinya telah dilahap. Namun, upaya ini sepertinya sia-sia karena kejahatan ini. Api itu datang dari lubuk jiwanya. Jika dia tidak melampiaskannya, mustahil untuk memusnahkannya. Tidak peduli seberapa tinggi wilayahnya, dia tidak bisa menekan keinginan paling primitif di lubuk jiwanya. Harapan ditekan dan terguncang. Pada saat ini, Feng Hao merasa seperti berada di atas kompor. Seluruh tubuhnya mendidih panas, dan siksaan di hatinya bahkan lebih tak tertahankan daripada saat dia menyempurnakan dan menggabungkan atribut petir. Cici. Dua aliran udara putih keluar dari lubang hidungnya. Udara yang terik membuat Yan King yang berdiri tak jauh dari situ tertegun. Namun, entah kenapa, dia merasakan rasa panik di hatinya. Kegelisahan ini karena udara panas yang dimuntahkan Feng Hao yang tidak memiliki kekuatan serangan apapun. Perasaan ini membuatnya merasa sangat aneh. Kalau tidak, ada suara di hatinya yang menyuruhnya menjauh. Namun, kulit Feng Hao seperti baja panas membara. Tidak hanya warnanya merah, tapi juga mengepul seolah seluruh tubuhnya akan terpanggang. Apa yang salah denganmu? Yan King menekan kegelisahan di hatinya dan mengambil langkah maju untuk memanggil dengan suara rendah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!